Intro Waktu dan kesempatan Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan Pasti hidupnya gagal Padahal kesempatan itu datangnya cuma sekali Kemudian dia tidak akan pernah datang kembali Kalaupun ada kesempatan lagi Itu sudah merupakan kesempatan yang baru Saya ulang karena kayaknya jamaah belum pada konsentrasi Dengan kata-kata saya Panitianya masih banyak yang intak-intik Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang dongong dan umok karbedewet Sementara ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima mengandang saya Sehingga apa yang saya sampaikan belum diterima telinga Belum masuk ke akal apalagi menancap ke dalam hati Kesempatan itu datangnya cuma sekali Dia tidak akan pernah datang kembali Kalaupun ada kesempatan lagi Itu sudah merupakan kesempatan yang baru Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan Hadisnya Aku rapal Aku tidak menggambarkan jadi jaga apal Aku tidak akan rapal Aku tidak menggambarkan ini Aku malah jadi Aku juga menggambarkan Saya tidak menggambarkan saya Bukarnya Saya tidak menggambarkan ini Boleh ada yang menggambarkan ini Saya tidak menggambarkan ini Timbang apa kalau orang ngerti A-R-B Itu diceritakan Bahwa matahari Itu setiap terbit Di pagi hari Dia selalu berkata pada kehidupan Wahai kehidupan Sesungguhnya Aku adalah makhluk yang baru Sesungguhnya Aku adalah waktu yang baru Maka Manfaatkan aku Sebaik-baiknya Jangan sia-siakan aku Karena aku tidak akan pernah Kembali lagi sampai Kiamat nanti Artinya apa para jamaah Malam ini bukan malam Kemarin Malam besok Juga bukan malam ini Walaupun rasanya Sama Namanya juga sama Malam hari Tapi esensinya berbeda Siang tadi Bukan siang kemarin Nah siang besok Juga bukan siang yang tadi Walaupun rasanya sama Namanya juga sama Siang hari Tapi Substansinya berbeda Orang yang matur Esensi Substansi Mata ini pun Jangan faham Orang sukses itu Orang yang pandai Memanfaatkan Waktu dan Kesempatan Dengan sebaik-baiknya Nah kalau orang Tidak pandai Memanfaatkan Waktu dan Kesempatan Pasti Geloh Geloh itu Bahasa Inggrisnya Leketun 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 Keduung Nyesel Pakai Bingit Campur Bingung Campur Sedih Disederhanakan Dengan Istilah Geloh Apalagi Kalau waktu hidup Di dunia ini Tidak dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Waktu Walaupun dimanfaatkan Kanti Saya Kedisi Anmati Ini Kumboten Cuma Geloh Neng Gelu Saking Gelone Nantos Diwastani Gelu Mula Lemah Didamel Ganjel Mayat Kuburan Ini Kali Yang Seput Diwastani Gelu Neng Bocah Neng Neng Ngarani Okek Mayat Ben Orang Guling Ini Puan Wastani Gelu Cacai Wonton Pitu Yang Disambung Sambung Ini Dados Gelu Itu Yang Meng Sisi Gelu 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 Saking Gelone Ini Situ Yang Neng Yang Sampun Pecah Meski Gelu Si Pecah Sepong Gelu Si Pecah Teseh Nenek Gelu Yang Neng Nopo Gendok Keran Keran Terim Umum Menung Sampun Siap Mati Namun Siap Mati Cepat Bisa Maksim Katanya Sempun Siap Mati Ngo Umumnya tidak siap mati, nggak mau siap urib, kalau mau kamu matikan itu kamu pasti, mudah mesti bakal, mati iso urib ya iso, mati sanggup urib kuduh sanggup, mati siap urib kuduh siap, mati wani urib kuduh wani, mati gelom urib kuduh gelom, matikan, yang yang ada gelom urib mati aja urib, yang ada gelom urib mati ya, buatin usah pedih, diwas pedih, diwas wayayu tetap mati mati itu gampang, biar ngecoba kita orang usah nambah sekolah, orang usah nambah kursus, mati-matinya nyapa pedih, percuma pedih, tetap mati ada orang murid pedih mati, itu enggak ada orang mani, maka diunggih saja dan yang paling tergelau-gelau adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan sampai Al-Quran menggambarkan, mereka merintih, menghibah, menangis, menjerit memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi aku akan melakukan amal sholi akan melakukan kebaikan yang dulu aku tinggalkan dan yang paling tergelau-gelau adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan sampai Al-Quran menggambarkan mereka merintih, menghibah, menangis, menjerit memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi aku akan melakukan amal sholi, akan melakukan kebaikan yang dulu aku tinggalkan dan yang dulu aku akan melakukan berarti 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 makanya aku terus yang ngomong Wah, ini orang waduh jangan lupai kita berarti 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 mengapa atau tinggal di dunia arwah bentayangan berarti Buntilana gue ngeres umpah ini saat kekwangsul di dunia meleng Arab berarti ahli ngibadah berarti nindaknya kesainan kamu mau pokok berarti Sundar Bolong kurang gawe ya umpah ini seuruhnya dengan dunia meleng Arab ngaji, Arab ngikir, Arab istiqomah dari mujahadah Arab sergep dari jamaah Arab okeh dari sodakwah jariah ketung kabar dijawab kalau malaikat Alkasebu dia sudah pikir ketungku ya Allah dia ada pengajian ada mujahadah ya pahrek kalau umahku ini aku orang mantar dia umahku ya pahrek masjid ini aku ratau dari jamaah kamu ada ini ngambil sepikir aku tumpengku orang krumu kebunton suaranya TV aku lho dia mau ngecek ini ini fakta makanya aku berani memastikan sholat jubuh terutama masjid-masjid sekitar lho yang ini 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 apa yang ini 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 enggak ngerti ada salah konsep bulan tergantung di-bunti bersih kagetan arah mereka oleh ngomandang keadaan itu asolah panjang naum pendek tersolat panjang turun pendek salatnya suwe turunnya sedih dulu asolah tu khairun minan naum sholat jadi sholatnya suwe turunnya segera kita ngerti mbak kita ngerti ke sekolah mampu lemak sholatnya pendek naumid doho ngel sholat tu khairun minan naum uuuh uuuh wuuh itu yang sepikernya ini gue lah diartiknya sholat wiliwabik ti nimbang turun merojoh kaget cenderungu kodok ke lomani nyesel kalian dilupakan dilalaikan dari Allah dari ibadah dari akhirat gara-gara ini nopo at-takasul oke-oke yang dono macam salah satu fitnahnya dunia itu kan dari segi jumlahnya bondo dono dati fitnah nihku sarana oke roto-roto sih dipikir ni masalah dono harta duit nihku raksin penting oke buatan kok mikir kehalalannya buatan kok mikir manfaati singpenting jumlahnya oke singpenting aku oleh singpenting dadiweku perkara hukum orang penting cara nipie orang peduli untuk tekondi orang ngurus singpenting oke halo halo bencana nipie orang ngurus boku ngakusi boku korupsi boku nyolong boku ngurangi meteran ngentik timbangan boku ngak nake duit orang peduli padahal para jamaah harta kita itu dinilai bukan dari jumlahnya tapi dari kehalalannya dan kemanfaatannya sing dinilai Allah yang orang pepiro oke dunyomu berapa jumlah hartamu bukan itu yang dinilai tapi bagaimana hukumnya hartamu itu dan seperti apa kemanfaatan dari hartamu itu sing dinilai moiter gt yang nipie yang pengaturi manfaatnya dunyong manfaatnya harta termasuk duit niku sop sop malah menghindar contoh contoh Hai konten panitia pembangunan masjid Nasto emak jengis ini mesti sumbangan melampah tempat bersama sedereng menggok noga wangi lawan omang jenis tarian menek kok panitianya minggu es tuh biasanya terus ditinggal beli singgu yui tahu tetap etok-etok turun ke panitiani urut salam Assalamualaikum Gakdiwangsuni kamu ngantos kapeng tiga Assalamualaikum warahmatullahi minggu laman boton-boten ngapusi campur ngertos yang konten panitia pembangunan masjid Nasto emak badan menarik jari yang mati nana e-diweling lep-lep-lepapak lain atau ke ibu anda nono ibu ngoraun oho akhirnya es tuh panitiannya tangglar lep-lep ibu ano-ono tapi mamu peseng ngomong padahal juga dibikin apa yang dibawa oleh panitia pembangunan masjid tadi maaf ini tiket suarga bro penjenengan dibawakan tiket surga diantar ke rumah penjenengan lho penjenengan malah mendele orang digabaknya tiket suarga di terke tengdalamnya penjenengan kok malah ditinggal mendele terus melihat dikonggale siapa yang menggerakkan panitia pembangunan masjid tadi untuk memenggok ke rumah penjenengan coba yang mau bagi lho rakan jawab gusti Allah mau kabin ya sadar yang dia turimba arman dunilah mbak ketua jenengan kok tambah makmur saya kita tambah sugi jawabnya ya mau potongnya orang ini ngembeng titipannya gusti Allah dia mau sang titipannya gusti Allah mau panikya mau yang ngenggoknya gusti Allah sing geraknya ya gusti Allah sing nitipi duitmu lho rame lu gablet lho itu jalui karo sing nitipi kok gampuk pari nih ya weh sepatu mana nih terus yang dihadapkan antara urusan dunia dan akhirat mesti menteng ke dunia ini pedoh-pedoh dong pami ngasto duit satus ewu rupiah wanten panitia santunan anak yatim jenengan diponsuni satus ewu rupiah terus wanten pertandingan sepak bola PSIM Yogyakarta melawan Manchester United misalnya merendahkan bangsa sendiri ini setidaknya harus kerangga lho ngomong ngomong orang mungkin disana weh kok orang ngambil ngaruh bangsamu diri ngaruh ngandil ngaruh bangson disini kita bisa mengerti kita bisa ngalah GMU kita kira-kira mau pilih yating mau pilih bal balan kamu pilih bal balan yang pilih bal balan yang pilih yang pilih yang pilih yang pilih ada produk ya dioyak ya dioyak ya jadi sadur karena segini sadur ya jadi dioyak permainannya yang cerdas ya iating permainannya mengijian mana itu konsen dan gitu tiketnya saya ingat hanya pengajian yang ceramah tiketnya saya ketemu, milih pengajian, aku milih ganjutan makasih aku ngerti ini orang mata kekadang mes, hati ini azam, niat, harap sedekah pengenuhiku, bisa malayu rasidol halo halo oke jadi kamu tapi bagikannya ada karena kamu berpakaian, kalau kamu berpakaian, sayakan ketemu kamu berpakaianlama saya karena kamu berpakaian dan kita yang sama 85 awal ngomong-ngomong sama untuk ngasih duit satu sebuah sekitnya uang puluh ebu sing dicengplong ke kotak sing piroh walau dan itu yuk ngerti yang sudah tuh sepuluh ebu kalau rumpul ebu ganjarannya oke rumpul ebu rumpul ebu kalau sekitnya uang ganjarannya oke sekitnya uang satu sebu ganjarannya oke satu sebu bawa duit satu sebu sekitnya uang puluh ebu sing dicengplong ke kotak rumpul ebu wihw dipilih ke sing nungset bareng tekanu mah buka dompet madosi sekitnya uang rauh ngomong astaghfirullahaladzim keliru memikir saya ketewul masuk angin nanti telung minggu rauh sang huyu kelakuanmu yang mau nunggu ngomong deh deh duit gede dioda sih sembalik kayaknya magnetnya nunggu terus sampai kapan hatta zurutumul makabir sampai seliramu tekan kuburan nunggu terus menunggu ritung marie marie enwes di kotak riti marie marie enwes mati riko marie marie enwes bongko yori dar marie marie enwes modar ya Allah kalla saufa ta'lamun ojo kaya mengkono nunggu si Allah lain negur kalla wi ojo kaya mengkono saufa ta'lamun besok seliramu bakal ngerteni dibalani mele summa kalla saufa ta'lamun nulin jura jokoya mengkono besok seliramu bakal mengerteni kelawan pengertian yang yakin la tarawunnal jahim maka kalian akan menyaksikan neraka jahannam summa la tarawunnaha aynal yakin maka kalian akan menyaksikan jahannam itu dengan matamu sapa nyawet matamu diwil ayo mau ngomongreng wih terus milo ayo ayo seki johan nganan tahun baru ni ku kangen muha sabah introspeksi koreksi diri hari ini harus lebih baik daripada kemarin itu yang minan najihin termasuk orang-orang yang beruntung lah kalau hari ini cuma sama dengan kemarin jaz buka ikat belangkon utama juga sami mawon ngomongin bakmi tinto apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin wong hari ini sama dengan kemarin aja minal khasirin wong rugi lah kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin minal halikin dia termasuk orang yang celaka waktu baru dalam islam itu sesungguhnya bukan cuma tahunan atau setahun sekali diperingati sebagai tahun baru waktu baru disyukuri dalam islam waktu baru itu harian setiap hari sesungguhnya adalah merupakan waktu yang baru minal saben mumu saking sare penjenengan disuunkan syukur setiap bangun tidur suruh baca alhamdulillah karena itu adalah merupakan waktu baru bukan cuma setahun sekali diperingati tahun baru waktu yang baru setiap hari setiap bangun tidur itu waktu baru maka rasulullah menganjurkan bangun tidur disuruh baca doa dan doa itu diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillah hafal dong ya dengane tangi turu alhamdulillahillazi ahyana wa'adama amadana wa'ilaihim nasyur itu kalau bangunnya sebelum subuh kalau jam delapan baru bangun inna lillahi wa'inna ilaihi roja'uhu yang di alhamdulillah ini bukan kok semalam tidur nyanyinya yang di alhamdulillah ini itu senes mau bengi turunnya tanak alhamdulillah mau begitu ruku enak bukan itu alhamdulillah semalam tidur ku nyenyak lagian enak banget aku mimpi indah mimpi ketemu amanwar zahid bukan itu yang di alhamdulillah kalau tidur mah gak pakai di alhamdulillah yang di alhamdulillah di alhamdulillah di beri kesempatan hidup itu yang di alhamdulillah ini banyak kerabat kita saudara kita tetangga kita yang sudah tidak diberi kesempatan hidup pohon nyenyak ini adalah penjengen alhamdulillah dizendo ini sekarang nambah kebaikan ini ini okeh dosoe sekarang kalau begitu masuk lagi wau mikir ini yang masjid ke panggolan yang paling api ini kurang masjid masa api-api panggolan nontonnya ini masjid sampai masjidku sini Hai se-ele-ele panggolan tontonnya niki pasal okeh di sing sergap yang masjid kalau sedang pasar okeh di sing sergap yang masjid kalau sergap yang pasar berarti wong klubon akeh di sing api kalau sing elek tapi diantara masjid-masjid di dunia ini ada tiga masjid yang mempunyai nilai asli biaya mempunyai nilai keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain dikandung di nabi sehingga oke satu masjid-masjid haram dua masjid-masjid nabawi tiga masjid-masjid al-akufso pertama masjid-masjid yang dimakadil muka rumah itu punya nilai keutamaan seratus ribu kali lipat dibanding masjid-masjid manapun di dunia ini Allah masjid ala muhammad siapa yang melakukan ibadah amal kebaikan di masjid-masjid haram itu nilainya seratus ribu kali lipat di masjid-masjid yang lain sholat dua rokaat di masjid-masjid haram itu nilainya sama dengan sholat dua ratus ribu rokaat di masjid-masjid il-plombor penjenengan maos tasbih sepisan mawon subhanallah niku sami kalih maos tasbih kemasjid-masjid riki ka peng satu sewu ya Allah hatang al-quran sepisan ten masjid-il haram sami kalih ngatang ke koran ten meriki peng satu sewu ya Allah iktikaf sepisan ten masjid-il haram niku nilainya sami kalih ikhtikaf temeriki peng satu sewu pun botul sabih bawak bawaknya kuluh dunak ke mawon suwe mugi-mugi saget-merikor eh tapi ya juga minta diikhtiari naminya nanti peritil intil-intilmu orang maiztiyan yurekso tekan kono tapi itu mindak dulso lang maksiat cepisan nilainya masjid-il haram niku ya bodoh karo dulso maksiat peng satu sewu ya